Intro Badan pengawas obat dan makanan memerintahkan untuk menarik 5 produk obat sirup dengan cemaran ethylene glycol yang melebihi ambang batas aman Kepala Bepom Penelokito menyampaikan pihaknya telah memerintahkan langkah selanjutnya sebagai tindak lanjut terhadap 5 sirup obat yang mengandung ethylene glycol melewati ambang batas aman Ia menegaskan pihaknya juga telah memerintahkan industri farmasi pemilik izin edar untuk melakukan pemusnahan obat-obatan tersebut Penarikan mencakup seluruh outlet antara lain pedagang besar farmasi, instalasi farmasi pemerintah, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, dan praktik mandiri tenaga kesehatan Apa saja kelima produk obat sirup yang ditarik peredarannya oleh Bepom? Berikut daftar 5 obat sirup dengan cemaran ethylene glycol yang melebihi ambang batas aman dan ditarik peredarannya oleh Bepom Yang pertama ada Thermorex sirup atau obat demam yang diproduksi oleh PT. Conimex Yang kedua ada Fluorine DMP sirup yang merupakan obat batuk dan flu diproduksi dari PT. Yarindo Pharma Tama Yang ketiga ada Unibaby Cox sirup obat batuk dan flu diproduksi oleh Universal Pharmaceutical Industry Yang keempat ada Unibaby Demam sirup obat demam diproduksi oleh Universal Pharmaceutical Industry Yang kelima ada Unibaby Demam Drops atau obat demam diproduksi oleh Universal Pharmaceutical Industry Selain penarikan BPOM juga memerintahkan kepada semua industri farmasi yang memiliki sirup obat yang berpotensi mengandung cemaran EG Dan detalin glycol untuk melaporkan hasil pengujian mandiri sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha Industri farmasi juga dapat melakukan upaya lain Seperti mengganti formula obat dan atau bahan baku jika diperlukan Nah berdemikian Penny mengatakan hasil uji cemaran EG tersebut belum dapat mendukung kesimpulan Bahwa penggunaan sirup obat tersebut memiliki keterkaitan dengan kejadian gagal ginjal akut Sebagai informasi sirup obat yang diduga mengandung cemaran etilin glycol dan detalin glycol Kemungkinan berasal dari 4 bahan tambahan Yaitu profilin, glikol, polythylene glycol, sorbitol, dan glycerin atau glycerol Sejatinya keempat bahan tambahan itu bukan merupakan bahan yang berbahaya Atau delarang digunakan dalam pembuatan sirup obat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!